Hewan dan Awad yang melakukan Alhamdulillah kita sudah punya caranya. Nah, saya membahas lagi atas kata-kata beberapa tokoh mengatakan harus syariatnya dulu kuat. Kita lihat sejarah, Rasulullah tidak mengajar syariat dulu. Tidak. Makrifat dulu. Ternyata? Nah, kalau sampean yang baru-baru ini tadi, belum pernah sholat, masih tidak agamanya, itu kalau langsung syariat, sampean, ke akhirnya ngelakoni. Tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Dan ngelakoni, akhirnya kesalahan. Kekuatannya tidak ada. Seperti orang Badui itu akhirnya ya, ya sholat kuasa tapi iman belum nyentuh. Hasilnya ibadahnya jalan, maksiatnya tetap jalan. Jadi kita kembali, sebetulnya kita belajar makrifat dulu, Rasulullah. Makanya, ilahi antamaksudi waridoka madubi atini mahabbatakawa. Makrifat dulu. Makrifat dulu. Jadi sampean Tarsni itu dibawa usul, suruh kenal dulu sama Allah. Kenapa suruh makrifat dulu? Masih kiai suruh makrifat dulu. Sampean kalau kiai datang ke Guru Mursid. Makrifat dulu. Syariatnya suruh taruh dulu. Dan pemahamannya, hakikat itu untuk membuat syariat, bukan melemahkan. Makanya harus tahu jalurnya. Makrifat dulu kenal kepada Allah. Setelah kenal bersama Allah, masuk ke dalam pilihan Allah. Karena di sisi Allah itu ada Nabi Suhada Sulihin. Kamu punya majelis sudah di situ. Kekuatan. Power. Setelah kamu kenal dengan kenal itu, kamu baru bisa mahabbah turun. Kamu tidak kenal, kamu cinta itu. Mahabbah. Jadi dari atas, bukan dari bawah. Bawah itu kan cuma niat. Nabi Suhada Sulihin. Nah, mahabbah baru ridho. Kamu kalau sudah cinta, ridho. Orang suami istri masih singlanang juahat karena ridho. Karena cinta, ridho. Wih, kepui. Kan kita juga harus begitu sama Allah. Kayak melarat, kayak soge. Pokoknya tetap istiqomah. Gitu. Itu prosesnya harus tahu. Makanya tadi kenal dulu, marifat. Terus baru timbul cinta, baru ridho. Itu-gitu. Kalau dari bawah, ilahi anta maksud. Itu cuma maksudnya. Kan gitu ya. Serah waridho ka ilahi. Niatnya semua full Allah. Tujuannya semua Allah. Enggak kemana-mana. Dibalik. Nah, makanya orang yang belajar tasawuf itu, hakikannya syariahnya taruh dulu. Wakil melencengi. Toto ulang. Bongkar pasang. Dekan di seh tak bongkar di seh. Iki pasang kondasi seh. Rasulullah itu sepuluh tahun lebih. Makanya setelah sepuluh tahun kuat fondasinya, mau bicara tingkat apa? Syariat taruhkan rupus. Bangun tingkat empat. Tidak masalah. Tingkat si jiayis. Gak ada angin. Goyang-goyang. 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 Seperti harinya balik mana dengan Imam Al-Ghozar. Ternyata ya goyang kan. Sekelas itu. Makanya dia cari lagi belahnya tidak bisa. Dekek seh akhirnya. Bukan dekek berarti tidak sholat. Bukan. Maksudnya pemahamannya di situ itu taruh dulu. Seperti hanya Nabi Musa pun sampai mengatakan, adakah orang yang lebih hebat daripada aku? Ada. Meguru. Omane. Nabi Musa yang kawan meguru. Eh Musa kamu iya. Tapi dekek NCL mumu. Buktinya suruh dekek apa? Ojo negor. Ojo takon. Melo oae. Maksudnya itu sami. Ikuti aja. Maksudnya amalkan dulu. Setelah diamalkan baru kamu dapatkan itu tadi. Nah ilmu yang dulu benar bukan salah. Tapi benarnya bisa belum menolong diri kamu. Apalagi menolong orang lain. Ya toh. Nah kebanyakan untuk dirimu sendiri. Nah benar itu bisa menolong orang lain. Manfaat bagi orang lain. Nah contohnya dia melarang Nabi Hidir. Merusak perahu. Benar larangannya. Takon sopohi benar. Perahu api-api kok dirusak. Tapi tidak menolong. Tidak menolong. Nah ini karena belajarnya ada satu fase lagi belum dijalani. Belum tamat kok terus. Seakan-akan sudah selesai. Belum. Ada satu lagi. Nah setelah dipelajari satu kitab lagi. Baru oh iya benar. Nah kesalahan kita di masyarakat ini. Cara memberi pelajaran pada umumnya. Kalau di pondok-pondok masih susun kitab itu jilid satu dua. Kalau di umum itu ceramah itu kadang-kadang langsung jilid tiga. Jilid tujuh. Terus tidak selesai. Menceramah butuh berapa jam. Tadi Ustadz bisa selesai bisa. Kenapa? Yang menyelesaikan itu bukan ceramahnya jikirnya. Masih awas gak ngurungan diri semulai. Tidak apa-apa hasil jikirnya melaku. Itu dengan sendiri berproses nanti. Kan gitu ya. Nah maksudnya saudara-saudara harus kuat iman. Ya toh. Tapi sama yang gak jikir. Enggak layak Allah ya suwi. Ya. Tapi dengan Enggak mendengar fatwa menyuruh kuat iman Dengan jikir layak Allah kuat dewi. Nah gitu Pak. Bedanya kita sahab itu begitu. Jadi dari belakang ya. Nah. Nah bukan berarti Karena kita sudah sholat. Maksudnya harus berhenti dulu sholat. Bukan. Pemahaman-pemahaman syariat itu Ditaruh dulu. Tapi tetap menjalankan syariat. Karena sudah lebih bagus lagi. Karena sudah bersihat menambah. Kalau yang belum Semasa kurang bagus. Insya Allah mulai tertata Dengan kekuatan iman itu. Yang dulu gak pernah Sholatnya lamban. Sholatnya itu agakkan. Sudah mulai semangat. Yang gak pernah sholat malam. Bisa sholat malam. Itu terproses dengan sendirinya. Tanpa dia berusaha. Usahanya itu apa? Cuma dekat kepada Allah. Usahanya. Bukan usaha Gimana latihan sholat ini. Gimana riadoh-riadoh yang anu. Ibarat usaha gerak badan. Bukan. Gerak jiwa. Membangunkan jiwa. Baru bangun Badannya. Otomatis. Ya tau. Nah itulah torekat kita. Jadi Kita jangan terpancing Dengan orang Oh gak boleh. Harus syariatnya dulu kuat. Padahal yang harus kuat itu Imannya dulu Sama tauhidnya. Bukan syariatnya. Loh apa-apa nih Syariatnya dikerjaan. Tauhidnya enggak. Dan ini butuh semua. Mau syariat kek. Mau tarekat kek. Semua butuh Iman dan tauhid ini. Itu segala macam. Makanya Alhamdulillah Kita tiap hari Menjaga itu. Maintenance-nya dijaga terus. Nah tinggal nanti Meningkatkan pengetahuan-pengetahuan Sampai ke hakikatnya. Dan disitu juga Guru seperti saya katakan tadi Sudah memberi pengaman-pengaman Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai menjadi fitnah. Sampai membingungkan orang banyak Sah Indonesia Karena bingung KB. Torekat kodir nasabahnya Pondok Pesantrisulat Tidak boleh bingung. Ya toh. Yang penting kita Istiqamah tetap Ya toh. Guru kita Ya saya kaya masyobil Ini bukan ingin Membenarkan kita sendiri Supaya Kita tidak terpengaruh Ya toh. Dengan siatu kondisi Karena sering gini Ustaz Di sana itu Ada wirid Bisa ini Bisa ketemu ini Padahal kita Kaji Kita lebih-lebih ketemu Seperti sering saya sampaikan Ketemu Misalnya Kita Dengan berjikir Kita posisi Di sisi Allah Di sisi Allah itu Ada Nabi Ada Suwada Mulai Nabi Adam Itu ada disitu semua Dan kita masuk Dalam orang pilihan Allah Jadi bertemu semua Bukan satu Nabi Ada seluruh Nabi Dan orang-orang soleh Itulah sebaik-baiknya Teman kata Allah Dalam Quran Nah kalau sampai Tidak bisa lihat Diikhsankan Kamu tidak melihat Kamu harus yakin Kamu mencili Dilihat Selesai Kan gitu ya Jadi Kalau kita mendapatkan Futul gaib itu Itu Antara kita dengan Tuhan Ya Tidak boleh disampaikan Kepada orang lain Kalau kurang paham Sampaikan dengan guru Bisa menjadi fitnah Dan bisa-bisa Itu juga Halusinasi Ya Sampai-sampai Iblis pernah menyampaikan Pada Sehabul Qadir Dhani Tujuh golongan Ulama Tasawb Pernah aku hancurkan Bayang Tertipu Memang masuk pelajar Bangkanya banyak orang takut Belajar itu Seakan-akan risikonya berat Tidak berat Asal gurunya Mursid kamil-mukamil Kan begitu ya Jangan Mele dewe Minta dipilihkan Sama Allah dan Rasulnya Yang seperti dikatakan Kebanyakan kan Mele dewe Kiyopoiki Kiyopoiki Tidak bisa Dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya Dan itu kebetulan Kalau kita itu Masuk ke situ Berarti kita Termasuk gurit Yang dipilih juga Ya Saya kira begitu ya Yang penting Saya sudah terangkan Mudah-mudahan Kita tetap Istiqamah Tidak terpancing Oleh situasi Kondisi Dalam kondisi sekarang ini Terima kasih